Bahwa justru malah rezekinya beliau malah makin bagus Itu yang saya predisi ya Rezekinya itu malah makin bagus Walaupun memang cobaannya berat Jadi semakin pohon semakin tinggi Anginnya semakin kencang Kan sedang heboh nih Sosok Dodi Sudrajat Ada salah satu media Yang memberitakan bahwa dia akan diramal Akan meninggal Dan meninggal itu sama orang keluarga terdekat Diracun Diracun gitu maksudnya Andai dia sendiri kan dekat ya Dengan seorang Dodi Sudrajat Gimana tanggapannya Apakah dia Dodi Sudrajat Bicara juga Jadi gini Kalau untuk kematian yang saya rasakan Yang saya ini ya artinya gini Setiap makhluk hidup pasti ada kematian Ya setiap makhluk hidup ya Jadi kalau untuk masalah kematian Itu kan Semua kematian Jodoh Rezeki Semua itu kan di tangan Tuhan ya Kita punya Tuhan Dan Kalau saya sih Ngerasa bahwa kita tidak boleh Atau kita Kalau bisa jangan pernah mendalukan Tuhan Ya seperti itu Ya Oke Kalau untuk saya Kalau saya pribadi melihat Pak Dodi Pak Dodi sendiri Bahwa justru malah Rezekinya beliau malah makin bagus Itu yang saya predisi ya Rezekinya itu malah makin Makin bagus ya Walaupun memang cobaannya berat Gitu Jadi semakin Pohon semakin tinggi Anginnya semakin kencang Itu yang saya rasakan Untuk Pak Dodi sendiri Pas ada berita itu Apakah Pak Dodi langsung kontak Kal Jujur aja Ya oke Baik Kalau untuk Boleh jujur Ya Jadi Pas ada berita itu Pak Dodi langsung ngabarin Langsung kasih tau ke saya Ya Saya sih hanya Ya Biasalah Manusia itu kan Kalau untuk hal-hal yang buruk Atau Kalau kita sudah tidak disukain orang Selalu dicecer ya Seperti itu Jadi Ya gimana caranya kita harus Legowo Harus Gimana caranya kita harus tetap Ber Apa ya Artinya bahwa Gimana caranya untuk kita berbaik diri Ajalah Gitu Udah Masing-masing Intinya kan seperti itu Kan Kembali lagi semua ke Tuhan Apa yang disampaikan Pahal di waktu itu Apa yang disampaikan bahwa Ya Mas Dede kok Ini ada ramalan berbeda Ya Seperti itu Bahwa ini ramalan Tentang kematian Buat saya Saya bilang Ya Balik lagi Setiap orang punya Presepsi masing-masing Kan ramalan ya Seperti itu Saya bilang Kan Namanya juga Ramalan Hanya Orang hanya Meramal Kembali lagi semua Tuhan yang mengatur Ya tadi seperti Kematian Jodoh Rezeki Semua Tuhan yang mengatur Seperti Berarti Pak Dodi Jujur kaget dia ya Sebenarnya kalau dibilang kaget Juga enggak Ya saya lihat Disiap Saya Saya ketemu Atau saya berbicara dengan Pak Dodi Juga enggak Juga Cuman Memang ya Kembali lagi Namanya orang tidak suka Apapun ya Kalau orang sudah tidak suka Segala apapun tetap dilihat buruk Ya seperti itu Tapi dari Dede sendiri Ya kan pandangannya Ada enggak sih salah satu yang Emang benar-benar Enggak suka banget Sama salah satu Dodi itu Dengan emang etiknya Ya Pak Dodi ini Dari keluarga Dari orang luar Orang Ya kalau untuk mengikuti netizen Ya bukan satu dua ya Yang kita tahu kan gitu Kalau untuk mengikuti netizen Semua Bahwa Semua kita Ya enggak perlu dijelasin Bahwa netizen juga memang Tidak Tidak menyenangkan Itu kan gitu Tapi kembali lagi ya Hak Orang masing-masing kan gitu Seperti itu Hak mereka lah Tapi dari Peramal yang kemarin Yang ngeramal pada Dede Kalau Boleh tahu Pandangannya Mas Dede sendiri Terhadap ramal itu Seperti apa sih Pandangannya Pandangannya Ya kembali lagi Namanya ramalan ya Ramalan setiap Seseorang itu Bisa Mempercaya Bisa tidak Kan gitu Namanya juga ramalan Ya kan seperti itu ya Namanya ramalan Siapa aja bisa Bisa Kayak kita Berbicara Siapa aja orang bisa berbicara Kan seperti itu Tidak ada Tidak ada Ya balik lagi Tidak ada yang Salah Perlu disalahkan Kan seperti itu Hak Ya seperti itu Tapi kalau dari sudut Mitos gitu kan Memang itu Kalau untuk kematian itu Memang bisa dilihat Ya Oke gini Sebenarnya Kalau untuk kematian itu Ada beberapa klien saya Memang ya Gitu Ada beberapa klien saya Pas dicabut Ada kartu kematian Gitu Tapi Kita Atau saya sendiri Saya tidak pernah membuka Itu rahasia saya Itu khusus Saya Saya sudah mengetahui Gitu Dan saya kembalikan lagi Bahwa Ya Tuhan kok Sampai kebuka Gitu Tapi ternyata Dalam beberapa Tiga bulan Atau Lima bulan Dan itu terjadi Nah disini kan tadi Yang saya Yang saya baca Bahwa disitu Memprediksi Bukan dia meramalkan Bahwa besok Dia dead Ketidak Dia memprediksi Bahwa nanti Kematian Pak Dodi Diracun Memprediksi Bukan Iya Dia memprediksi Bahwa kematiannya Nanti diracun Kan seperti itu Gitu Bukan dia Bukan dia langsung Mengecas bahwa Oh besok kamu dead Mati Kan seperti itu Tidak Tapi Diprediksi Kematiannya nanti diracun Oleh keluarganya Kan seperti itu ya Bener ya Betul Gitu Jadi Ya kalau Ya saya bilang Ya Ya ramalan ya Boleh percaya Boleh tidak Tapi kalau menurut saya Ramalan saya pribadi Bahwa beliau Akan lebih sukses Suksesnya luar biasa Malah cewek-cewek banyak Cewek-cewek ini nanti Banyak nih Yang merubungin daddy Nih dad Cewek-cewek Pertanyaan cewek-cewek itu Dad Gak gak deh Hanya itu Mananya buat gimmick Atau settingan aja nih Nah Balik lagi ya Kalau untuk gimmick Atau settingan Ya saya Kembali lagi Ke orangnya masing-masing Ya si cewek tersebut Karena memang Untuk mendekati Pak Dodi Otomatis kan ada sesuatu Ya Dan saya Saya juga ngerasa Bahwa banyak sekali Yang Bukan banyak sekali Yang dekat dengan Pak Dodi Pasti tenar Betul gak? Betul Ya kan teman-teman? Ya Jadi sebetulnya Jadi yang dekat dengan Pak Dodi Ya pasti tenar Gitu Jadi ya artinya bahwa Ya kembali lagi bahwa Mereka ada keinginan Sendiri pastinya Untuk mendekati dengan Pak Dodi Kan seperti itu Untuk masa kejayaannya Jadi Ada gak? Jenjangnya Atau sampai kapan? Jenjang kejayaannya Pak Dodi Gitu Oke Kalau Saya Tangkap ya Disini Untuk masa kejayaan Sebenarnya sih Panjang Sebenarnya panjang Ya tapi Bagaimana kita Yang susah itu kan Menjaga Menjaga Kalau memulai itu gampang Nah Komitmen itu yang sulit Untuk mengkomitmen Artinya bahwa Saya harus Tetap stay Di Di dunia entertainment Nah itu Ngejaganya itu bagaimana Nah harus Benar-benar Dimanage Ya gitu Jadi Kalau saya sih Ngeramal Seseorang selalu pakai logika Dan saya menjelaskan bahwa Dengan logika juga Jadi Kalau untuk dibilang Panjang Panjang Saya lihat disini Karena Kalau sudah Sudah nyemplung ke dunia entertainment Itu pasti panjang Karena Udah 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 Ada sample Artis kan Gitu Nah tinggal bagaimana Ngatur Mengatur Untuk Bisa tetap Tetap exist Tetap intense Di dunia entertainment Betul tidak Betul Untuk hubungan anak Sama mayang itu Gimana sih Ada gak sih Keselisih pahaman Kelahir kan Dia bilang Di polda itu kan Ada-ada Keselisih pahaman Dengan mayang Dengan daddy Daddy sendiri Dengan daddy Selama saya Tahu Dengan Pak Dodi Yang saya tahu Bahwa mayang Tersebut Tipikal Anak yang penurut Ya Mayang ini Anaknya baik banget Bener Mayang itu Tidak banyak Tidak banyak Neko-neko Tidak banyak Werno-werno Yang kalau untuk Bahasa Jawa Seperti itu Dan mayang ini Tipikal anak yang Benar-benar penurut Jadi kalau saya Jadi kalau saya rasa Dia sampai Keles Atau Bentrok Saya rasa Tidak Terkecuali Memang ada Sponsor Ada yang Ngomporin Seperti itu Nah itu Lain lagi cerita Tapi kalau untuk Mayang sendiri Saya akuin Mayang Best banget Itu anak Luar biasa Baik Mayang itu Dan penurut Penurut Mayang itu Benar-benar Penurut Baik banget Mayang itu Luar biasa deh Selama saya tahu ya Yang saya dekat Dengan mayang Itu baik banget Ini anak Sopan Rama Setiap saya datang Eh om dede Salaman Cium tangan Selalu seperti itu Dan Tidak banyak bicara Itu benar Mayang itu Tidak banyak bicara Selalu dia Dengan Dengan Ya ininya sendiri Dia tahu Kotak-kotaknya Ini bukan urusan saya Ini bukan urusan saya Jadi Dia paham Itu sih yang saya tahu